Tarang Taruna di masa kita Bagaimana dengan adanya Tarang Taruna Insya Allah Dasar agama Tidak ada Salah satu organisasi Yang dapat berjalan Tanpa digerakkan Oleh remaja kita Betul Jadi Bapak Rasidik ini nanti Akan membentuk Tarang Taruna Di desa kita Yang kedua Bapak Rasidik Akan mengusahakan Uang Dispensasi Ustadz Bapak Rasidik ini nanti Ustadz Tiga bulan sekali Dapat gaji dari desa Jadi kalau kita manggil guru Nggak report lagi Jangan Ustadz yang dari luar Kita sanjung Kita hormati Ustadz di kita sendiri Yang mendidik anak-anak kita Tanpa kita bayar betul Dan ini Yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Rasidik Ya Terus juga Ya Ini Insya Allah kita tidak lihat lagi yang namanya Bapak Ini akan dijadikan bus Yang insya Allah nanti Akan ada pelayanan malam Dan makam akan dipagar Maka tidak ada lagi orang yang berpacaran di makam Kalau ada orang yang berpacaran di makam Apalagi Biar sampai melakukan pertindahan Maka Seluruh Tambung Tanah Merah ini Akan kena usibannya Allah Angkat itu keberkahan Alhamdulillah Mungkin kita sama-sama Untuk mendukung Bapak Rasidik Insya Allah Untuk kita sama-sama Kita dengarkan Apa misi dan visi dari kandida kita Tabir Tepatah Bapak Rasidik Waktu dan tempat Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatih Ini masih semangat teman-teman saya Alhamdulillah Sampai lama ya Bapak Rasidik Amin Nomor berapa? Amin pada tahun semua Bunga ya jangan salah nanti tanggal 1 Desember 12 domar utama kita baca saya punya misi dan visi akan meningkatkan untuk pelayanan masyarakat desa tanah merah boleh tulis sekarang boleh rekam itu poin pertama ya tolong dicatat atau direkam poin kedua saya akan membentuk Karang Taruna berpindahan olahraga itu sebut anak muda ya saya bantuk Karang Taruna poin kedua ya poin ketiga tolong dicatat atau direkam akan saya adakan saat akan saya adakan siap akan mobil siapa atau mobil siapa kebutuhan masyarakat belum mana yang sakit itu malam kebutuhan itu karena ada mobil saya siapkan ini tidak itu masih ada yang tidak segera kelayak bagai tempat tinggal keadaan musibah saya akan di tengah masyarakat siap iya Saya adakan tiap-tiap belok sok di fotonya ada ya namanya Ben Haji Uji Bersambungan Uji 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 saya mau lagi belajar keingatan jangan lupa tanggal 1 Desember hari Minggu 12 nomor yang ada amin tercapai cita-cita cukuplah sampai di sini poin-poin saya yang akan saya sampaikan tolong ingatkan ya jangan lupa kalau salah tegur saja saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedengaran masa bapak saudara-saudara bapak kandidat kita berbicara kedengeran enggak apa-apa yang disampai-sampaikan ya mudah-mudahan beliau yang terutama sekarang mudah-mudahan dia diberi sehat badannya mempanjangkan umurnya mendapatkan segala urusannya mudah-mudahan kita tidak dikobrol oleh Allah dan juga kita juga perlunya kesehatan ya perlu kita kesehatan cuma kita Alhamdulillah ini saya lihatnya berjalan lancar tidak hal sewaktu apa yang tidak inginkan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kelancaran kita semuanya kalau kita lancar Alhamdulillah kita enak beribadah ke bawah subhanahu wa ta'ala jadilah tapi jangan lupa nih ya ntar hari Minggu tanggal 1 toblosnya setuju udah jadi bacain kumis-kumis ya ya kita serahkan kepada guru kita yaitu Habib lalu ya dari kami wa'idkalam wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada simpatisan Bapak Rasidi sebelum acara ditutup dengan doa saya akan kembalikan kepada pendukung Bapak Rasidi adakah perwakilan dari bapak saudara atau ibu yang ingin berorasi waktu kita bisa sampai 10-15 menit siapa yang mau orasi sebelum ditutup doa muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Bapak Ibu-Ibu abang-abang yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya berkumpulnya kita disini untuk mendukung Bapak saya yang bernama Bapak Rasidi kenapa Bapak Rasidi masih berdiri tegar untuk mencalonkan diri sebagai talon kepala desa desa tanah vera karena Bapak Rasidi punya misi dan visi yang sangat-sangat mulia salah satunya Bapak Rasidi akan meningkatkan pelayanan kedua Bapak Rasidi akan mengadakan akan membentuk suatu wadah yaitu karang taruh yang selama ini belum dapat dan dapat kemudian kita rasakan Kebetulan kebetulan Boin ketiga bapak saya yang bernama Bapak Rasidi akan menyiapkan mobil siaga Artif Maksyik sangat-sangat penting untuk desa kita tercinta desa tanah merah yang selama ini belum kita kita dapatkan dan kita rasakan dan orang tua saya poin yang keempat yaitu akan membedah rumah yang tidak layak pakai kita tercinta desa tanah merah karena Bapak saya yang bernama Bapak Residi tidak ingin ada masyarakat desa tanah merah yang rumahnya roh-roh itu sangat-sangat miris miris di hati saya dan Bapak saya karena desa tanah merah desa termaju terdepan benar-benar karena desa tanah merah dekat dengan instansi terkait instansi pemerintahan kota-kota kita tidak mau desa tanah merah tertinggal mendengar ada rumah yang roh-roh itu akan kita benar-benar akan kita lupa yaitu di atas kepemimpinan Bapak saya yang bernama Bapak Residi sekian orasi politik saya hanya itu yang dapat saya bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salah satu putra dari kandidat kita telah kita dengarkan sama-sama jadi kalau seorang ayah menjadi pemimpin putranya mendukung yang masih muda terima kasih terima kasih